Guna membuka dan mengentaskan keterisoleran bagi warga di Kota Ikarta Negara, Tentara Nasional Indonesia melalui program unggulannya, yang di TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, membangun jembatan ulin sepanjang 1.100 meter dengan lebar 4 meter. Jembatan itu merupakan akses utama warga untuk menjangkau ke sejumlah wilayah. Desa Melintang Desa Melintang merupakan satu dari tujuh desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Muarawis Kutai Kartanegara. Desa yang dihuni 1.790 jiwa dengan luas wilayah 16.488,41 hektare. Desa Melintang yang terletak di tengah Danau Melintang ini merupakan perkampungan terpencil dan terisolir. Pasalnya, jika air Danau Melintang sedang pasang, maka akses jalur darat terputus dan warga harus menggunakan transportasi air dengan perahu ketinting yang memakan waktu cukup lama serta merogoh biaya tinggi. Untuk melintasi akses darat dengan kendaraan roda 2, warga desa Melintang harus menunggu Danau Melintang mengering. Namun jika air Danau sedang dangkal serta jalur berlumpur, maka hal itulah yang membuat warga desa Melintang terisolir. Dalam hal itu, Tentara Nasional Indonesia dari Kodim 0906 Tenggarong terpanggil untuk membantu warga desa Melintang Kecamatan Muarawis Kutai Kartanegara dengan menerjunkan 150 personil untuk membangun jembatan sepanjang 1.100 meter dan lebar 4 meter melalui program TNI Mandunggal Membangun Desa atau TMMD ke-103. Akses ini adalah sebuah harapan bagi warga desa Melintang untuk mempermudah membawa hasil perikanan dan peternakan kerbau rawa yang menjadi potensi unggulan di desa tersebut. Kalau saya ini bersyukur sekali itu, soalnya kan jalur-jalur mau kemana-mana itu enak. Nah itu kan, kalau dulu susah. Susahnya gimana? Kalau pas banjir, nah itu kan disini kan terah angin, gelombang. Nah kalau ada jembatan ini kan enak, walaupun airnya banjir, tapi bisa dilewat jembatan ini kan. Pembangunan jembatan Ulin sepanjang 1.100 meter dan lebar 4 meter ini akan menghemat waktu serta mempermudah warga desa Melintang untuk menuju ke kota dengan biaya yang sangat murah. Dulunya untuk menuju ke desa terdekat yang berjarak 8 kilometer dan ibu kota kecamatan Muarawis yang berjarak 11 kilometer, warga desa Melintang harus melintasi danau Melintang menggunakan perahu ketinting dengan biaya 150 ribu rupiah selama 2 jam. Namun kini, dengan dibangunnya jembatan Ulin, warga desa Melintang hanya memerlukan waktu tempuh 30 hingga 45 menit menggunakan sepeda motor menuju desa terdekat dan ibu kota kecamatan Muarawis dengan biaya 20 ribu rupiah saja. Jembatan ini sangat memperbaat bagi masyarakat desa Melintang. Terutama membawa hasil tangkapan nelayan ke kota dengan mudah, dengan biaya, dengan lebih murah lewat darat daripada lewat air. Yang kedua, mempermudah anak-anak untuk sekolah ke kota. Yang ketiga, perekonomian masyarakat desa Melintang dengan ada jembatan ini sangat meningkat. Selain membangun infrastruktur, program TMMD juga menyasar ke pengembangan ekonomi masyarakat yang bersifat non-fisik seperti kegiatan sosial, pelatihan, serta sosialisasi peran TNI dalam pembangunan. Kegiatan TMMD ini merupakan salah satu wujud operasi bakti TNI melalui program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong akselerasi pembangunan di beberapa daerah tertinggal, dan yang terkena bencana, perlibatan TNI dalam pembangunan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Seperti kita ketahui juga ini kan kampung terisolir. Kita juga akan sampaikan tentang bagaimana rekrutmen baju TNI. Yang di kota saja tidak banyak tahu tentang itu. Alangkah indahnya kalau warga melintang yang otak punya terisolir, nantinya juga dengan sosialisasi rekrutmen TNI, itu nanti juga banyak jadat dari warga sini yang dari baju TNI. Dan banyak lagi lah sasaran-sasaran nantinya. Keberadaan Jembatan Desa Melintang adalah upaya mengatasi kesenjangan pembangunan dan mengentaskan keterisoliran yang selama ini dialami. Dengan hadirnya program TMMD, Kodim 0906 Tenggarong dapat mengatasi masalah keterisoliran serta menjawab kebutuhan dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kini, nasib 1790 jiwa desa melintang kecamatan Morawis Kutai Kartanegara selanjutnya ada di tangan pemerintah kabupaten. Uluran tangan berupa program-program pembangunan yang tepat sasaran sangat diharapkan oleh masyarakat. Dari Kutai Kartanegara, Perus Abadi, AI News, melaporkan.